Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang cara sukses menabung dana darurat Terkadang dana darurat sering diabaikan atau bahkan dianggap tidak penting Tapi situasi seperti sekarang ini membuat kita tersadar akan betapa pentingnya punya dana darurat Di situasi yang serba tidak menentu membuat kondisi perekonomian masyarakat Ikut terguncang dan kita mau tidak mau harus siap menghadapinya Oleh karena itu, dana darurat diperlukan untuk menstabilkan kembali kondisi finansial kamu Lalu bagaimana cara terbaik menabung dana darurat? Supaya berhasil, berikut ulasannya dari Investree Yang pertama, tentukan jumlah yang ingin ditabung Coba kamu hitung berapa jumlah dana darurat yang kamu butuhkan setiap tahun Paling tidak, kamu bisa memiliki dana darurat sebesar 50% total pendapatan tahunan Atau sebesar pengeluaran kebutuhan bulanan selama 6 bulan Lalu dari situ kamu bisa menentukan berapa banyak uang yang harus ditabung setiap bulan Ke dana darurat selama 1 tahun Sehingga tidak memberatkan Dan membuat kamu terbiasa menabung secara teratur Agar lebih mudah, kamu bisa memanfaatkan sistem auto debit yang secara otomatis akan memotong pemasukan Setiap bulan ke rekening dana darurat kamu Sehingga tidak ada alasan untuk melewatkan menabung dana darurat Kedua, melacak pengeluaran secara berkala Untuk bisa menghemat pengeluaran, coba cari tahu berapa banyak uang yang kamu habiskan setiap bulan Untuk kebutuhan hidup sehari-hari Catat setiap pengeluaran yang penting Seperti untuk belanja bulanan Makanan sehari-hari Listrik dan internet Cecilan dan tagihan kartu kredit Buang sekolah anak Hingga simpanan dana pensiun Kalau kamu masih memiliki pengeluaran besar di luar dari pengeluaran pokok tersebut Berarti masih ada peluang kamu untuk berhemat Kurangi pengeluaran yang tidak penting Dan alihkan untuk dana darurat Karena situasi sekarang ini Menuntut kita harus selalu siap menghadapi kondisi yang tidak terduga Salah satunya dengan memiliki dana darurat Ketiga, menyisikan lebih banyak pendapatan ekstra Mungkin kebutuhan pokok sehari-hari Membuat kamu semakin sulit untuk menyisikan dana darurat Dan menjadi semakin lama untuk bisa mencapai tujuan Namun ada cara lain yang bisa kamu lakukan Seperti menyuntikan lebih banyak dana ketabungan dana darurat Ketika mendapatkan pemasukan ekstra yang berasal dari bonus akhir tahun Atau uang THR Atau dari hadiah ulang tahun Atau sebagainya Pemasukan ekstra dapat dengan cepat menambah dana darurat kamu Dan semakin dekat dengan tujuan akhir Segera tentukan Berapa besar presentasi yang akan disimpan Sebagai dana darurat sebelum kamu tergoda menghabiskan semua uang tersebut Untuk hal yang tidak terlalu penting Keempat, mencari pendapatan tambahan Kalau kamu kesulitan menemukan celah untuk ditabung Dari pendapatan bulanan yang sudah ada Kamu bisa pertimbangkan Untuk mengambil kesibukan tambahan Yang menghasilkan uang Dengan begitu Kamu punya uang lebih setiap bulannya Untuk ditabung sebagai dana darurat Tapi yang perlu diingat bahwa kamu hanya bisa melakukan pekerjaan sampingan Tanpa merusak kinerja pekerjaan utama kamu Jangan sampai membuatnya terbengkalai Kamu harus bisa menyeimbangkan kedua pekerjaan tersebut Kalau kamu ingin melakukannya Dan mendapatkan pemasukan tambahan Carilah pekerjaan sampingan secara online Yang bisa dikerjakan dengan waktu kerja fleksibel Ini kemudian bisa berlanjut Untuk memenuhi tujuan keuangan lain Seperti simpanan dana pensiun Atau pinjaman lain yang harus kamu lunasi Kelima, mencoba tantangan penghematan pengeluaran Coba sekali-kali kamu melakukan tantangan Menghemat pengeluaran dengan cara tentukan satu bulan Dimana kamu tidak membeli pakaian baru Atau hanya memasak di rumah Dengan demikian Ada lebih banyak uang yang bisa kamu hemat Dan setorkan langsung ke tabungan dana darurat Apalagi saat pandemi saat ini Dimana akses untuk berpergian keluar rumah Sangat terbatas Kalau kamu manfaatkan untuk lebih banyak Menghemat uang Banyak rencana liburan yang tidak bisa terrealisasi Membuat kamu punya lebih banyak uang untuk disimpan Tapi jangan sampai membuat kamu stres Kamu bisa coba menemukan kesibukan baru yang seru Seperti memasak menu baru Yang mengugah selera atau mencari hiburan lain Yang menarik di rumah Lalu tempatkan dana darurat di tempat khusus Saat memutuskan untuk menyimpan dana darurat di mana Pastikan kamu memasukkannya ke akun yang dapat diakses sewaktu-waktu Tanpa menimbulkan kerugian Tetapi juga tidak mencolok Untuk mengoda kamu Seperti menyimpannya pada rekening tabungan berjangka atau deposito Sehingga kamu tidak tergoda Untuk menggunakan tabungan tersebut Kalau kamu tidak memisahkan dana darurat Dari rekening yang biasa digunakan sehari-hari Tentu menjadi lebih sulit untuk menjaganya Dana darurat Benar-benar hanya digunakan Untuk keadaan darurat Jangan sampai upaya kamu Untuk mengumpulkan uang ini Jadi sia-sia Hanya karena dihabiskan untuk sesuatu yang sifatnya bukan kebutuhan darurat Ditakutkan saat dana ini benar-benar dibutuhkan Malah sudah habis duluan Lalu yang terakhir Isi ulang Bila terpakai Kalau kamu menemukan situasi darurat Dan terpaksa harus menggunakan tabungan dana darurat Jangan lupa untuk segera mengisinya kembali Sesaat setelah situasi darurat kamu berlalu Terkadang ada situasi di mana kamu kehilangan pekerjaan Bertimpa musibah penjana alam Tagian medis yang tidak terduga di mana kamu harus memanfaatkan dana darurat kamu Di saat seperti itulah Kamu akan merasakan betapa bergunanya Dana darurat yang telah kamu siapkan Dan akan sangat bersyukur pada diri kamu yang punya hobi menabung Jadi banyak manfaat yang bisa kamu peroleh dengan memiliki dana darurat Seperti membuat kamu lebih fleksibel saat bekerja Mengurangi kekhawatiran kalau mendadak harus resign Atau dirumahkan karena kamu sudah memiliki dana darurat Yang bisa membiayai kebutuhan kamu selama tidak bekerja Selain itu Dana darurat juga dapat menjauhkan kamu dari utang yang dapat menambah beban hidup Mari segera memiliki dana darurat Selagi kamu masih punya kesempatan Jangan sampai menyesal kemudian Toh kali ini kita akan membahas tentang tips hemat Alas seorang perencana keuangan Membuat perencanaan keuangan itu sangat penting Bela dari tips hemat dan juga cara menabung Career builder pernah melakukan survei terhadap ribuan pekerja Dan pengusaha di industri mengenai keuangan mereka Survei tersebut menunjukkan bahwa 78% masyarakat hidup dari gaji ke gaji Upas taknan dan kenaikan biaya hidup membuat mereka kesulitan untuk menabung Sementara itu Tingkat pengangguran yang masih tinggi Membuat banyak orang tidak mampu membayar tagihan Karena tidak ada gaji yang didapatkan Untuk mengatasi masalah tersebut Tentunya kamu perlu memiliki kemampuan perencanaan keuangan yang baik Tanpa ada kemampuan tersebut Keuangan kamu akan sangat berantakan Untuk menghindari terjadinya hal tersebut Berikut adalah tips hemat yang bisa dilakukan Agar kamu hanya mengeluarkan sedikit uang setiap harinya Guna berhemat bagi masa depan Tips hemat yang berkaitan dengan aturan yang harus kamu Buat sendiri adalah jangan impulsif Apakah kamu adalah seseorang yang dapat dengan cepat membuat keputusan pembelian Kalau iya maka cobalah untuk mengubah kebiasaan tersebut Tentukan suatu aturan wajib Sebelum membuat keputusan pembelian Untuk mengurangi perilaku memberuskan uang yang berlebihan Contohnya Kalau biasanya kamu membutuhkan waktu berpikir selama satu jam Sebelum membeli suatu barang Cobalah untuk mengubahnya dengan berpikir satu hari Terlebih dahulu sebelum membeli barang Dengan melakukan ini Kamu mungkin akan menjadari bahwa sesungguhnya Barang yang ingin dibeli bukan sesuatu yang sungguh-sungguh diinginkan dan dibutuhkan Carilah cara untuk hindari godaan Terkadang Gaya hidup tidak berjalan beriringan Dengan target keuangan yang sudah dicanangkan Entah karena pekerjaan yang menuntut untuk menghabiskan banyak uang Tempat tinggal yang dekat dengan pusat perbelanjaan Atau selalu berkumpul dengan orang-orang di sekitar Yang mendorong terjadinya pengeluaran lebih banyak lagi Solusi terbaik untuk hal ini Tentunya adalah mencari cara untuk membatasi godaan Kurangi berkunjung ke pusat perbelanjaan Dan cobalah menghabiskan waktu di rumah bersama orang terdekat Kurangi juga pertemuan-pertemuan tidak penting dengan temanmu Lalu membuat anggaran Kalau kamu melakukan pembayaran berlebih setiap bulan Dan tidak tahu kemana uang tersebut pergi Mungkin sudah waktunya untuk kamu Mulai membuat anggaran bulanan Kunci utama penganggaran adalah Mencari tahu berapa banyak penghasilanmu Dan menuliskan Berapa banyak yang akan kamu belanjakan Untuk tagihan dan kategori bebas Seperti makanan, hiburan, dan tabungan Seorang perencana keuangan Arizona, Charles Scott Mengatakan ketika pertama kali memulai penganggaran Dia memulai dengan daftar uang, permintaan, dan kebutuhan sederhana Dia membuat tagihan dan kebutuhan sebagai prioritas utama dalam penganggaran Dia juga berusaha menekan keinginannya setiap bulan Meluangkan waktu untuk menganggarkan dengan cara ini Membantu Scott menyadari betapa tidak penting keinginannya dari waktu ke waktu Lalu lacak pengeluaranmu Meskipun ada banyak cara berbeda untuk melacak pengeluaran Seorang penasihat keuangan David Nigel dari Mitra Kewel Mengungkapkan bahwa dia dan istrinya mulai menggunakan Google Doc Untuk melacak pembelian mereka Hal ini memang membutuhkan usaha dan waktu untuk membiasakan diri Namun dia mengatakan bahwa pelacakan pengeluaran Telah membuat perbedaan besar dalam arus kas keuangannya selama ini Dan mencantumkan semua pembelian di satu tepat Dia menjadi lebih mudah dalam menerai anggaran setiap bulannya Untuk mengetahui di pos-pos mana saja mereka bisa lebih berhemat Cara mengatur uang bulanan agar teratur Dengan metode 50-30-20 Cara mengatur uang bulanan yang tepat Dapat membantu kita untuk lebih teratur dalam mengelola keuangan Penghasilan yang kamu dapatkan setiap bulan seharusnya bisa mencukupi Semua kebutuhan dalam periode satu bulan tersebut Sehingga penting halnya bagi kita untuk mengaturnya dengan sebaik mungkin Mengatur keuangan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini saja Melainkan untuk di masa mendatang Kamu perlu menyisihkan sebagian untuk ditabung Demi tujuan di masa depan nanti Metode 50-30-20 bisa kamu gunakan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan Dalam metode 50-30-20 Pendapatan yang kamu peroleh setiap bulan dibagi menjadi tiga bagian Dengan porsi 50% untuk kebutuhan 30% untuk keinginan Serta 20% untuk menabung atau investasi Penerapan metode ini bisa kamu simak berikut ini Yang pertama menghitung pendapatan per bulan Sebelum membaginya Kamu terlebih dahulu harus mengetahui berapa total pendapatan bulananmu Pendapatan bisa berupa pendapatan aktif seperti gaji Atau pendapatan pasif dari aset Total pendapatan tersebut Kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang harus kamu bayarkan setiap bulan Hasil pengurangan tersebutlah yang akan kamu bagi sesuai dengan metode 50-30-20 Kedua menghitung pengeluaran setiap kategori Dari total pendapatan bersih yang telah dikurangi dengan pajak Kamu dapat menghitung ambang pengeluaran untuk setiap kategori Kebutuhan 50% Total dari pendapatanmu dikalikan dengan 50% atau 0,5 Semisal pendapatanmu 10 juta kemudian diambil 50% sebesar 5 juta Maka batas pengeluaran untuk kategori kebutuhan maksimal 5 juta per bulan Yang termasuk dalam kategori kebutuhan juga mengiputi tagihan yang harus kamu bayarkan setiap bulan Di antaranya belanja bulanan, tagihan sewa rumah, cucilan kendaraan, utilitas dan lain sebagainya Yang wajib dipenuhi dan dibayarkan dalam periode 1 bulan Lalu keinginan 30% Hal-hal yang ingin kamu beli akan tetapi bukan termasuk Kebutuhan prioritas masuk dalam kategori keinginan sebesar 30% Semisal dari gaji bulanan sebesar 10 juta Kamu hanya mengambil 3 juta untuk membeli hal-hal yang diinginkan Ada pun yang masuk dalam kategori keinginan Misalnya liburan, shopping, tiket menonton bioskop, tiket konser, peralatan elektronik baru dan lain-lain Kamu bebas menggunakan 30% dari penghasilan bulanan untuk membeli apapun yang kamu inginkan Lalu tabungan 20% Di saat kebutuhan saat ini telah tercukupi begitu pula dengan wishlist kamu bulan ini telah tercapai Maka saja kamu menyisikan sebesar 20% untuk tabungan Semisal gajimu 10 juta Maka sebesar 2 juta dapat disisikan untuk tabungan Total 20% dari pendapatanmu bisa kamu bagi lagi Untuk mempersiapkan dana masa depan Misalnya 2 juta kamu sisikan 500 ribu untuk tabungan 1 juta untuk investasi 500 ribu untuk dana darurat Investasi itu sendiri akan membuat dana mu berkembang hingga memberikan imbal hasil yang bermanfaat Ketiga, merencanakan anggaran Dari perhitungan tadi, kamu dapat merencanakan anggaran sesuai ambang pengeluaran yang telah ditentukan Buarlah daftar apa saja yang harus dibeli dan dibayarkan untuk setiap kategori Lalu memantau anggaran Supaya kondisi keuangan tetap stabil Lakukan pemantauan anggaran secara rutin Lacak pengeluaran bulananmu Lakukan perubahan bila diperlukan Serta tetaplah konsisten dengan berpegang pada ambang pengeluaran yang telah ditentukan untuk bulan-bulan berikutnya Kali ini kita akan membahas tentang budgeting 80 per 20 dan juga 50-30-20 untuk kamu si minimalis Bagi sebagian orang, budgeting masih jadi hal yang terkesan ribet dan membuat tidak bebas menikmati hidup Padahal kegunaan budgeting adalah mengatur keuangan supaya bisa senang-senang menikmati hidup dengan lebih tenang tanpa penyesalan Tugasmu tinggal memilih metode mana yang sesuai sama keadaanmu Ada banyak alternatif mengatur budget menuju keuangan yang sehat Kalau kamu belum cocok dengan metode budgeting 50-30-20 Mungkin kamu bisa mencoba 80 per 20 Tapi sebelum itu, kamu harus tahu apa itu metode budgeting 50-30-20 Metode ala senator Amerika Serikat Elizabeth Warren budgeting 50 per 30-20 Menyarankanmu untuk memecah pendapatan bersih bebas pajak menjadi 3 bagian besar 50% kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib Mulai dari belanja bahan makanan dan bumbu dapur, alat mandi dan sanitasi Sampai persediaan air galon atau obat-obatan yang dikonsumsi rutin harus dimasukkan dalam perhitungan ini Juga seperti tagihan listrik atau air, asuransi atau cicilan yang belum lunas Jadi kamu harus memperhitungkan dengan baik Apakah kebutuhan harian dan tagihan kamu cukup dengan 50% dari penghasilan bersih Kalau ternyata overspending Saat berbelanja kebutuhan harian, kamu perlu lebih disiplin dan teliti lagi Dan mungkin kamu perlu mencari pengganti produk yang lebih ekonomis 30% hiburan dan keinginan lain Siapa bilang budgeting membuat kamu tidak bisa menikmati hidup Bisa kok Yang penting dibuat budgetnya sejak awal Dengan metode 50-30-20 Kamu bisa menyisihkan 30% dari penghasilan bersih untuk kebutuhan liburanmu Mau liburan? Belanja online? Beli skincare atau jajan boba? Atau langganan aplikasi streaming musik dan film? Apapun yang membuat kamu senang Bisa diwujudkan pakai porsi ini Kalau kamu tidak tertarik dengan jajan makanan atau belanja Barang, mengembangkan diri dengan ikut webinar atau workshop Juga bisa menggunakan dana ini Yang penting bijak-bijaklah menggunakan budget 30% ini Lalu 20% untuk tabungan dan investasi Senang-senang ada di atasnya Jangan lupa menabung juga Metode 50-30-20 Mengharuskan kamu Memisahkan 20% dari penghasilan Untuk disimpan Baik untuk dana darurat Hal besar yang mau kamu capai Dana pensiun Bahkan modal berinvestasi Supaya lebih aman dan praktis Kamu bisa mencoba beberapa aplikasi Yang ada di Playstore Ataupun Appstore Lalu Apa sih budgeting 80-20? Metode 80-20 yang disebut juga prinsip paritu ini Merupakan strategi manajemen Untuk membantu orang lebih fokus Pada banyak hal penting yang harus diselesaikan Pembagian budget 80-20 Yang lebih sederhana Sangat cocok untuk kamu Yang mau mulai memperhatikan budget Tapi malah seribut 80% untuk biaya hidup saat ini Seluruh pengeluaran bulanan dan harianmu Harus dapat dipenuhi Menggunakan 80% penghasilan Mulai dari biaya sewa Transportasi Makan Belanja Hingga Hiburan Karena metode budgeting 80-20 Tidak menutup kamu Membagi pos pengeluaran yang detail Kamu perlu ekstra hati-hati Setiap melakukan transaksi Kalau kebutuhan biaya hidup Dan tagianmu saat ini Lebih dari 80% Tiap bulan Kamu perlu mencari hal Yang harus dihilangkan Atau digantikan Contoh Pengeluaran yang bisa kamu hitung Dan atur ulang Bensin dan tol Listrik Biaya makan di restoran Hingga pengeluaran Untuk membeli kopi setiap harinya 20% untuk tabungan masa depan Besarnya presentasi biaya hidup Dan pengeluaran di metode ini Jangan membuat kamu Terlena untuk tidak menabung Sama seperti metode 50 per 30 per 20 Kamu cukup menyisikan 20% Dari penghasilanmu Untuk ditabung Walau otoriannya demikian Tidak ada salahnya juga Kalau kamu bisa menabung Lebih dari 20% penghasilan Sekarang kamu tinggal pilih Mana diantara budgeting 50-30-20 Dan budgeting 80 per 20 Yang lebih pas Untuk pengaturan keuangan bulananmu Dari ringkasan mingguan dan bulanan Kamu bisa melihat angka yang mengambarkan Pola pengeluaran Dari situ kamu bisa memperhitungkan Metode budgeting Yang mana yang lebih pas dengan profilmu Ingatlah Tidak ada metode terbaik dalam mengatur budget Adanya yang paling ideal dan cocok Membuat keuanganmu menjadi lebih sehat Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih